7 orang tewas dalam penembakan massal di 2 lokasi di kota Half Moon Bay di pantai California Utara. Tersangka ditangkap setelah mengemudi ke tempat parkir polisi yang tampaknya berusaha untuk menyerahkan diri. Hanya 2 hari setelah seorang pria bersenjata membunuh 10 orang di Aula dan Sabolrun selama perayaan tahun baru Imlek pada Sabtu malam 21 Januari, 7 korban lagi ditembak mati di kota pantai Half Moon Bay di California Utara pada Senin 23 Januari. Penembakan berturut-turut keduanya oleh tersangka Asia telah membuat warga California terkejut atas salah satu serentetan kekerasan senjata massal paling berdarah dalam beberapa dekade. Pihak berwenang mengatakan pria bersenjata Monterey melarikan diri dari tempat kejadian dan kemudian bunuh diri ketika didekati oleh polisi pada hari Minggu 22 Januari. Sementara tersangka Half Moon Bay yang diidentifikasi sebagai Chun Li Zhao kemudian ditahan setelah mengemudi ke tempat parkir polisi. We never thought that it would be one of us and it's so shocking. We can't accept it and the reason we came together is basically I was talking to our friends and I thought we have to do something just to just to get our emotions out just to comfort each other Pihak berwenang mengatakan mereka belum mengidentifikasi motif dari salah satu amukan tersebut. Serangan-serangan itu tampak sangat membingungkan karena tersangka di masing-masing adalah pria usia pensiun yang jauh lebih tua daripada pelaku kekerasan senjata mematikan di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu memerintahkan bendera di Gedung Putih dan lembaga pemerintah lainnya diturunkan menjadi setengah tiang untuk menghormati para korban. Nusantara TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!